Intro Selamat pagi adik-adik Kita bertemu kembali dalam Ibadah Hari Minggu Pelkat PA 27 September 2020 Sudah siap untuk beribadah? Minggu lalu Kita beribadah dengan Zoom Kita bicara tentang Anak yang adalah pusat ke Tuhan Anak yang taat dan menjadi berkat Seminggu ini sudah menjadi berkat belum? Sudah taat belum? Pinter Sekarang kita akan sama-sama beribadah Dan kita akan mendengarkan Semua hal tentang didikan Tuhan Kita siapkan diri kita Siapkan hidung ceria Dan Alkitabnya Mari kita sama-sama awal Ibadah ini dengan menyanyi bersama Kidung ceria nomor 215 Baik 1, 2, dan 3 Kemudian kita lanjutkan dengan Doa Pembukaan Berhati-Saudah 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 Suara Tuhan Berhati-Saudah Berhati-Saudah Hai kawan Berhati-Saudah 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 Kami boleh berhati-Saudah 37 Orang-Orang-Orang benar Akan mewarisi negeri Adik-Saudah Adik-Adik Mari kita berdoa Untuk membaca Alkitab dan rundungannya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Pada saat ini Kami akan membaca firman Tuhan Kiranya aku akan memberkati Semua kami akan mendengarkannya Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat pagi adik-adik Hari ini Siapa yang bersemangat Untuk mendengarkan firman Tuhan Nah Ayo Tunjukkan dengan mengangkat Alkitab Yang ada adik-adik bawah Ya Nah Pembacaan kita pada hari ini Hanya satu ayat Yaitu Dari Amsal 23 Ayat 12 Amsal 23 Ayat 12 Kita bacakan Sama-sama Arahkanlah perhatianmu Kepada didikan Dan telingamu Kepada kata-kata Pengetahuan Nah Adik-adik Amsal adalah kata-kata Nasehat Amsal Artinya Perumpamaan Atau Pembahasan Isinya Isinya Berupa Nasehat Dan seringkali dibuat Dalam bentuk Perbandingan Misalnya Membandingkan Antara yang baik Dan yang Jahat Rajin Dan Malas Jujur Dan Bohong Dan sebagainya Adik-adik Kitab Amsal Sebagian besar Ditulis oleh Raja Salomo Raja Salomo Adalah Anak dari Raja Daud Tujuan penulisan Amsal Adalah Untuk Mengajak Kita Mengetahui Dan menerima Didikan Yang menjadikan Pandai Serta Melakukan Kebenaran Dan Taat Kepada Tuhan Ada yang Tahu Mengapa Karena Sikap Perhatian Dan Melakukan Didikan Yang benar Serta Menghormati Dan Mentaati Tuhan Merupakan Awal Atau Kunci Yang Membuka Jalan Berkat Kita Dalam Kehidupan Ini Pro Kudus Akan Berkarya Dalam Hati Kita Kita Akan Suka Berkata Jujur Berlaku Adil Dan Benar Dengan Demikian Kita Akan Mempunyai Hikmat Dari Tuhan Kesukaan Itu Menjadi Kebiasaan Yang Baik Sehingga Jika Ada Ajakan Yang Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Maka Kita Menolak Adik-adik Yang Baik Dengan Demikian Kita Tidak Menjadi Anak Yang Bodoh Bebal Dan Pemberontak Anak Yang Bodoh Dan Bebal Menduakan Hati Orang Tua Dan Merugikan Lingkungannya Sebaiknya Anak Yang Taat Pada Firman Tuhan Dan Pandai Membuat Orang Tua Bersuka Cita Kehadirannya Berguna Bagi Keluarga Gereja Dan Bangsa Selain Itu Manfaat Melakukan Didikan Yang Benar Itu Banyak Contohnya Ketika Orang Tua Kita Mendidik Kita Mencuci Tangan Dengan Benar Apa Manfaatnya Dan Kegunaannya Bagi Kita Yang Benar Tangan Kita Menjadi Bersih Jadi Kalau Kita Makan Maka Tidak Ada Kuman Atau Virus Corona Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Dengan Demikian Kita Menjadi Sehat Kalau Tubuh Kita Sehat Maka Kita Bisa Melakukan Banyak Kegiatan Sebaiknya Adik-adik Apa Akibatnya Jika Kita Tidak Memperhatikan Dan Melakukan Didikan Yang Benar Contohnya Kita Tidak Mau Mencuci Tangan Selama 20 Detik Yang Benar Tangan Kita Tetap Ada Kuman Ataupun Virus Yang Berbahaya Bagi Tubuh Lalu Ketika Kita Makan Memegang Hidung Atau Mata Maka Kuman Ataupun Virus Dapat Masuk Ke Tubuh Kemudian Tubuh Kita Menjadi Sakit Akibatnya Terbaring Lemah Dan Tidak Bisa Beraktifitas Ada Kalian Ketika Mau Mentaati Nasihat Muncul Penghalang Penghalang Contohnya Ketika Kita Disuruh Mencuci Tangan Ada Rasa Malas Atau Ada Sebab Lain Misalnya Tidak Tersedia Air Dan Sabun Menurut Adik-adik Kita Harus Bagaimana Yang Benar Kita Harus Melawal Rasa Malas Dengan Mengingat Akibat Yang Berbahaya Tadi Yang Benar Kita Dapat Memakai Henistizer Bila Tidak Tersedia Air Dan Sabun Atau Dapat Membersihkan Tangan Dengan Tisu Basah Yang Mengandung Alkohol Yang Yang Penting Untuk Diingat Kita Tidak Boleh Menyerah Jangan Terpengaruh Ketika Dibujuk Raju Teman Atau Siapapun Untuk Melakukan Yang Tidak Benar Kita Harus Bertekat Untuk Selalu Taat Melakukan Nasihat Orang Tua Terlebih Perintah Tuhan Karena Semuanya Itu Adalah Didikan Yang Membuat Kita Pandai Dan Berhasil Meraih Cita-cita Kita Pun Dapat Menikmati Hidup Dengan Tenang Selamat Dan Bahagia Dengan Demikian Kita Diberi Tuhan Masa Depan Yang Serah Nah Adik-adik Bersedia Memperhatikan Dan Melakukan Didikan Yang Benar Baik Itu Dari Orang Tua Dari Dari Nci Dari Bapak Guru Atau Dari Ibu Guru Adik-adik Aku Mempunyai Semangat Untuk Menyatakan Tekad Tekadnya Tekad Saya Mau Menjadi Anak Yang Memperhatikan Dan Melakukan Didikan Yang Benar Dengan Pertolongan Tuhan Adik-adik Karena Tuhan Yesus Senantiasa Memberkati Anak-anaknya Yang Hormat Dan Taat Kepadanya Amin Adik-adik Untuk Merespon Firman Tuhan Pada Saat ini Kita Sambut Dari Kidung Ceria Nomor 301 Kuingin Berperangai Satu dan Dua Kuingin Berperangai Laksana Tuhan Dari Kemal Muda Ramah Dan Manis Budiku Tetapi Sungguh Sayang Ternyata Ku Jema Ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasihnya Menghibur orang susah menolong yang lemah Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemah Ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar Halo adik-adik, kita sekarang sudah masuk ke dalam aktivitas PA ya Aktifitasnya mudah kok, cuma isilah teka-teki silang Nanti Enci akan berikan di WA Grup AT Kemudian jawabannya dapat dikirim melalui WA ke Enci Sari ya Nomornya 0818-942-609 Ditunggu ya, jawabannya ya adik-adik, terima kasih Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa cepat Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami kekuatan Agar dalam kesulitan dan penderitaan Kami tetap dapat memuji dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami Bersama orang tua, kakak adik, serta saudara-saudara kami yang engkau kasihi Serta berikanlah damai sejahtera dan sukacita Serta berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami Dalam kami mengikuti pembelajaran Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepitaran, kepemandaian, dan kecerdasan Dalam menghadapi kegiatan pembelajaran Kiranya Tuhan Yesus menolok adik-adik Sehingga dapat bersekolah dengan baik Tuhan Yesus, berkati juga gereja GPIB di Indonesia Terutama gereja kami GPIB Jemaat Nasaret Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami Dalam pelayanannya Dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih Tuhan Yesus, berkatilah negara kami Negara kesatuan Republik Indonesia Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden Beserta jajarannya Kiranya Tuhan Yesus Berikan hikmat di dalam pemimpin bangsa Indonesia Agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya Tuhan Yesus Kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit Tuhan Yesus akan jamah dan sembuhkan mereka Supaya dapat sehat kembali Dan dapat mengikuti ibadah IHM PA Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan pelkat PA Yang senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita Agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik Sukacita, berkat, dan damai sejahtera Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pelayan-pelayan PA Yang akan ditegukan menjadi pelayan Tuhan Yaitu Ci Moldi, Gankoleksi, Ci Agata, Ci Vanessa, dan Ci Mima Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan, sukacita Sehingga pada saat ditegukan Dapat pelaksana jawaban baik dan melayani Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu Dengar dan sambut doa ini Yang kami alaskan Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami Bapak kami ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Menangkan kami yang sesukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik kita akan memberikan persembahan Adik-adik sudah siapkan amplopnya? Iya Sudah siapkan ya Kita akan menyanyi dari Kidung ceria 356 Baiknya yang pertama Kedua dan ketiga Kidung ceria 356 Baiknya yang pertama Kedua dan ketiga Ku beri persembahan Ku beri persembahan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus Juru selamatku Dengan sukaria Ku beri peri padamu Dan merasa kaya Dalam Tuhanku Mari kawan-kawan Lela hatilah Bahwa persembahan Datanglah segera Nah adik-adik Tadi kita sudah memberikan persembahan Kita akan mendoakan persembahan kita Semua sikap berdoa Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena pada hari ini Tuhan telah menyertai kami Dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Dan tadi kami sudah memberikan persembahan kami Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya Agar dapat berguna Bagi pelayanan gereja kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Kami berdoa Amin Untuk warta PA minggu ini Adik-adik jangan lupa ya Ihan PA minggu depan masih sama Di Youtube jam 9 pagi Sebelumnya adik-adik Jangan lupa mandi dulu Pakai baju yang rapi Siapkan alkitab Dan kidung ceria Di sebelahnya Kemudian Untuk penyerahan persembahan Amplop dapat diberikan ke kantor gereja Atau langsung transfer Ke rekening gereja Dan adik-adik Rajin-rajinnya Kerjakan aktivitasnya Karena itu juga Bisa digunakan Sebagai daftar Kehadirannya adik-adik Untuk unci Dan ungu nanti Dan Yang terakhir Happy birthday again Untuk Eno And God bless you always Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati adik-adik Adik-adik baru saja Mendengar firman Tuhan Masih ingat pesannya Pasti ingat ya Satu Apa Melawan rasa malas Mengikuti Yang dianjurkan Demi kesehatan Cuci tangan Dengan sabun Jaga jarak Tinggal di rumah Bertekad Untuk taat Melakukan nasihat orang tua Terlebih untuk Tuhan Tidak menyerah Tidak terpengaruh Oleh siapapun Walaupun itu Temanmu Karena semua itu Adalah Didikan yang membuat kita Pandai Dan berbahagia Tuhan Yesus Menolong adik-adik Untuk dapat melakukannya Mari kita Menyanyi Dari Kidung ceria 160 Bait 1 Dan 3 Kidung ceria 160 Bait 1 Dan 3 Tiap orang yang mendengar Perkataanku Dan tak lalai Melakukan Pengajaranku Ia sama dengan Orang bijaksana Yang membuat rumahnya Di atas batu Atas batu yang teguh Lalu turunlah hujan Datanglah banjir Angin melanda Rumah itu Rumah itu Terhubung Syukur Tiap Tiap Anak yang mendengar Perkataanku Dan tak lalai melakukan Pengajaranku Ia sama dengan orang bijaksana Yang mendirikan rumahnya Yang mendirikan rumahnya Atas batu Atas pengajaranku Bila datang Bila datang Cobaan Datang Bencana Duka Melanda Anak itu Dalam Yesus Ia pun Teguh Menang Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Yang berisikan nasihat Curahkanlah rohmu Agar kami dalam memasuki minggu yang baru Tidak lupa apa yang sudah kami dengar Dan kami dapat melakukannya Hari lepas hari Semoga Kita semua Selalu dibimbing Dan dilindungi Dan diberkati oleh Tuhan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat hari minggu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton